Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Kita awali redaksi 33 kali ini, pencarian orang hilang di laut. Seorang nelayan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bernama Musakar memasuki hari ketiga. Tim Basarnas memperluas areal pencarian ke arah timur dan selatan Balikpapan. Tiga hari sudah Musakar hilang meninggalkan keluarganya. Pria berusia 65 tahun itu melaut menggunakan perahu sendiri. Namun ada kerabatnya sesama nelayan bernama Sahran yang juga menggunakan perahu sendiri. Kawasan yang dituju untuk memancing menggunakan rawe adalah sekitar Laut Tanjung. Menurut cerita Sahran, awalnya mereka bisa saling terlihat dari perahu masing-masing. Namun ketika sudah siang, ketika Sahran mendekati perahu Musakar sudah tidak ada orangnya. Selamat baik untuk pelaksanaan opresisar terhadap kotoran air. Dan area yang ketiga ini memperlukan dua tim. Nah, ada pencarian yaitu di dua area. Area yang pertama di pesisir dan area yang kedua di terakhir. Nah baik, untuk potensi yang terlibat, pertama dari sebuah kantor. Laporan dari Lapangan Rabu Pagi, Tim Rescue, Kantor Pencarian, dan Pertolongan Balikpapan. sudah melanjutkan kembali operasi pencarian di hari ketiga. Tim menggunakan rubber boot sebanyak lima orang personel rescue dan satu ABK bersama unsur sargabungan. Tim Kaltim TV melaporkan. Kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandungnya mendapat perhatian berbagai kelompok masyarakat. Jika sebelumnya beredar surat yang meminta agar pelaku diadili dengan hukum ada, kelompok lain menolak dan mendorong polisi tidak gentar untuk menghukum pelaku sesuai hukum yang ada. Dua hari sudah tersangka RUD ditahan di Maporesta, Samarinda. Pria berusia 44 tahun dengan sederet titel pendidikan dokter, sarjana hukum, dan master hukum itu harus meringkuk ke dalam sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan tuduhan dari anak kandungnya. Tersangka RUD diadukan anak kandungnya dengan tuduhan memperkosa sebanyak tiga kali. Menurut pengakuan korban, dia digauli setelah diberikan minuman keras sampai mabuk. Namun tersangka RUD tidak mengakui perbuatannya. Belakangan beredar surat yang isinya meminta agar Kapores tidak memproses dengan hukum positif. Surat berkop aliansi ormas daerah itu meminta RUD diadili dengan hukum adat. Permintaan hukuman adat itu direspon kelompok lain yang merasa prihatin dengan kejadian perkosaan anak kandung oleh ayahnya itu. Dipimpin oleh Abraham Inggan, kelompok yang menamakan solidaritas korban perkosaan mendatangi Markas Pores. Mereka meminta hukum ditegakkan dan pelaku diadili. Karena saya sebagai kuasa insidentil dari keluarga dan saya menyampaikan demikasi kepada yang peduli kepada korban. Karena selama ini yang muncul kepenukaan hanya saya leolah berbicara tentang kepentingan pelaku. Karena itu kita harus mendapatkan informasi yang seimbang dan itulah yang kita sampaikan ke Kapores. Dan hubungan masyarakat yang peduli adalah sebuah itu yang berbicara-bicara keputusan. Dalam hal proses secara hukum dalam rangka mencari keadilan sampai selesai. Sebelumnya polisi mengamankan RUD berikut barang bukti berupa baju korban dan minuman keras. Dari bukti yang dikumpulkan polisi meyakini peristiwa itu dan menahan pelaku. Tim Kaltim TV melaporkan ulang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Spesialis pencurian rumah di kawasan Balikpapan Selatan di Bekul Kreskim, Polsek, Balikpapan Selatan tersangka sudah beraksi di 6 TKP. Dengan mengenakan baju seragam orange, tersangka Rudianto warga Marconi atas Balikpapan Kota digiring petugas kepolisian Polsek, Balikpapan Selatan. Modus operandi yang dilakukan tersangka Rudianto ini dengan cara berjalan membawa obeng dan linggi sekitar pukul 7 malam. Melihat situasi rumah korban sepi, pelaku melakukan aksi mencongkel jendela. Kemudian mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop, ponsel, dan juga motor. Tersangka Rudianto sudah beraksi di 6 TKP di kawasan Balikpapan Selatan. Tersangka diamankan pada 23 Juli di rumahnya, kawasan Marconi atas Balikpapan Kota. Kapolsek Balikpapan Selatan, Kompol Harun Purwoko mengatakan tersangka Rudianto merupakan residivis dengan kasus yang sama dan juga seorang spesialis pencurian rumah. Modus operandi oleh tersangka ini apa, mencongkel rumah atau seperti apa? Ya, dia mencongkel rumah menggunakan linggisi dan obeng. Pak, tersangka ini sudah berapa kali melakukan? Tersangka menurut hasil lidik bahwa sudah tiga kali ini, dua kali sudah pernah masuk dalam ponis hakim di RP, sekarang ini ada tiga. Berarti bisa dibilang spesialis ini Pak? Bisa Untuk yang terakhir kali, Pak, di mana Pak TKP-nya Pak? TKP terakhir kalinya ini di daerah Sepinggan Baru. Mas, itu gimana mas? Sekaranya mas, hanting dulu kah atau langsung ngambilnya? Langsung, Pak. Langsung. Itu sudah diincar kah? Enggak. Terus lingkis itu? Itu punya teman dia yang bawa, Pak. Hmm, obeng? Iya, saya. Jadi maksudnya luat mana? Bisa jendela, bisa pintu, tergantung, Pak. Tergantung dengan rumah? Itu sekali bergerak jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Jam 3 subuh? Jam 7 sampai jam 8. Jam 7? Sampai? Jam 8. Malam gak sih jam? Malam. Malam ya? Biasanya sama siapa kamu? Biasanya sama teman, biasanya sendirian. Oleh polisi, satu orang rekan tersangka saat ini masih dalam pengejaran kepolisian, tersangka Rudianto akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Seorang pekerja mencuri motor majikannya di rumah di kawasan perumahan Herdua, Balikpapan Selatan. Aksi pelaku didasari sakit hati pada sang bos tempatnya bekerja. Dengan berjalan keluar dari sel tahanan, Polsek Balikpapan Selatan tersangka pencurian sepeda motor 250 cc digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan pada selasa siang. Aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka ini terjadi pada 21 Juli di kawasan perumahan Herdua, Spinggan Baru, Balikpapan Selatan. Aksi pencurian motor ini sudah direncanakan oleh tersangka Meidiansyah dan rekannya yang kini menjadi DPO Polsek Balikpapan Selatan. Dari pengakuan tersangka, kunci motor diberikan oleh rekannya dan menyuruh tersangka untuk membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kawasan Gunung Pasir Balikpapan Kota. Selain itu juga aksi yang dilakukan tersangka ini akibat sakit hati dengan sang bos di tempatnya bekerja. Tersangka diamankan di kawasan Gunung Pasir tempat menyimpan sepeda motor pada 26 Juli 2020. Pengungkapan kasus pencurian motor besar dan? Ya, jadi ini kita lihat bersama. Bersama di sini ada barang bukti motor CBR. Jadi ini ada di media sosial menyampaikan telah hilang motor CBR. Kemudian karena wilayahnya ada di wilayah Balikpapan Selatan, tim Elang Burnio langsung melangkahkan. Alhasil dalam waktu tidak lama dilaporkan itu hari Selasa, kemarin hari Minggu sudah terungkap. Siapa pelakunya, BB-nya ada, pelakunya pun sudah tertangkap. Tersangka diamankan di wilayah mana? Di wilayah Balikpapan. Dan walaupun tersangka sempat berangkat ke Surabaya, tapi Alhamdulillah kembali ke Balikpapan. Dan ini motor ini di tempat kerja atau bagaimana? Di rumahnya bos tempat dia bekerja. Ya, saya datang ke rumahnya itu dalam keadaan kosong. Tidak lama kemudian maksim datang, terus masuk ke dalam rumah, menyuruh saya mau nunggu depan pintu. Dia terus memberikan saya kunci CBR, suruh sembunyikan. Hingga saat ini Polsek Balikpapan Selatan masih melakukan pengejaran terhadap DPO. Untuk tersangka Mediansyah akan dikenakan Pasal 363 Subsider 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Timkal Tim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua polisi gadungan warga Balikpapan Barat diringkus tim beruang hitam Satreskim Poresta Balikpapan pada 15 Juli 2020. Keduanya mengaku sebagai anggota polisi dan merampas barang-barang korban. RH dan MH, warga Balikpapan Barat yang mengaku sebagai anggota polisi tak berkutik saat digiring Mako Poresta Balikpapan. Kedua pria yang mengaku sebagai anggota polisi ini berhasil menipu korbannya serta membawa kabur barang-barang korbannya seperti handphone dan satu unit sepeda motor. Kejadian tersebut terungkap usai korban melapor ke pihak kepolisian pada 30 Juni lalu. Saat itu, kedua pelaku sedang melintas di Jalan Kelamono. Sesampainya di Jalan Kelamono, kedua pria tersebut menyetop. Korbannya yang ketakutan lantaran disebut akan membeli narkoba di Gunung Bugis pun tak bisa berbuat banyak. Kedua pria tersebut meminta korban untuk memberikan HP dan motornya. Kejadian pada tanggal 30 Juni ya. Kejadian pada tanggal 30 Juni, ini sekitar bukul 00.30. Awalnya korban bersama dengan rekannya sedang persepeda motor ya, pergendara dari Kampung Baru menuju ke Kampung Bugis. Kemudian di tengah jalan, tepatnya di Jalan Kelamono ya. Jalan Kelamono di depan SD Patradharma. Korban yang sudah mengendarai motor Scoopy diberhentikan oleh pelaku. Pelaku juga mengendarai kendaraan bermotor, dua orang berboncengan. Atas nama RH dan MH. Kemudian pelaku, dua pelaku turun dari kendaraannya, kemudian menghentikan korban dan menanyakan kepada korban bahwa apakah si korban membeli narkoba. Karena pelaku ini menyatakan kepada korban bahwa mereka dari Direkturat Narkoba Olda Kaltim. Jadi mengaku sebagai anggota Polri. Padahal bukan. Nah, karena ketakutan, akhirnya si korban menyerahkan sepeda motor karena diminta oleh pelaku diancam menyerahkan sepeda motor beserta handphone. Atas perbuatannya, RH pun dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Terima kasih telah menonton! Satuan Res Narkoba Poresta Balikpapan membekuk seorang pengedar sabu di kawasan MT Haryono, Balikpapan Selatan. Polisi sita sabu seberat 50,2 gram. Tersangka KS alias Dodi digiring oleh petugas kepolisian Poresta Balikpapan pada selasa siang lantaran kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka dibekuk oleh Res Narkoba Poresta Balikpapan di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Sungai Tanjung, Kelurahan Damai Baru, Balikpapan Selatan. Saat diciduk, ditemukan di badan tersangka narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan teh dan aluminium foil. Setelah diperiksa sabu dengan berat bruto 50,2 gram, dari hasil introgasi kepolisian tersangka mengakui jika narkoba tersebut merupakan yang ketiga kalinya dipesan oleh seseorang. Tersangka beralih profesi menjadi seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu lantaran terkena PHK di tempatnya bekerja. Tersangka ini tersebut nama KS inisialnya dia sebelumnya juga pernah bekerja tetapi dikarenakan terkena pengurangan dia bekerja di swasta sebuah swasta dan ini ternyata dia mengedarkan sabu. Dan sebenarnya bukan kali ini saja kita telah mengatir dia sudah sebanyak tiga kali sebelumnya telah melakukan hal yang serupa dan karena berat yang kita ketemukan pada buktinya seberat 50,2 gram tentunya akan kita jelat dengan pasal 112 dan pasal 14 versi masing-masing ayat 2 undang-undang 35 tahun 29 tentang anak-anak 3 dengan ancaman menghubungan minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun secara statusnya dia ini kalau itu barang segini tentunya dia sebagai pengirat tidak mungkin sebarang sebanyak ini akan dipakai sendiri di ekspedisi memang kena PHK baru-baru baru-baru jadi alihnya ke jual sabu ya sama pake sabu sama pake aja sih aku pake sabu itu siapa yang nawarin abang sabu sendiri sendiri aja dari seseorang juga pesan tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat 2 pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dari balikpapan Muhammad Idris Tim Kaltim TV hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini semoga kita segera semua harus kerjasama yang bagus bangkitlah abalin 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 mereka mereka abalin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton